Terima kasih Terima kasih Soalnya dia bayangin pendolan ini Oke Cavino sendiri nih Ini adalah produk kopi Produk kopi Lemes Pak belum sarapan Produk kopi Baru ya Di pasaran Pasaran masih Baru satu tahun Yang pertama itu ada Launching tiga varian Ada kelasi, kemoka, dan coba asanan Berikutnya ada Launching terbaru Cavino Bowl Oke Jadi ini adalah kopi Produk baru Varian baru Yang bisa anda dapatkan Kawan global Di toko-toko Atau warung-warung Yang ada di sekitar ya Dengan harga yang pastinya terjangkau Sangat terjangkau Ada tiga pilihan rasa Tadi apa aja? Ada Klasik Cavino Classic Cavino Moka Ada Hazelnut Dan Cavino Joko Hazelnut Oke Nah Jadi yang suka Minum kopi Pastinya anda Nggak mau ketinggalan Apalagi kan Bintang iklannya itu Terkenal banget Siapa? Nggak tahu Gimana sih? Siapa sih? Iqbal Dilan 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 Oke Kenapa sih Bisa mensupport acara ini? Yang pertama Saya sangat tertarik Dengan tawaran dari Pasbayu Untuk support Kegiatan UMKM NDB Oke Dan kebetulan Saya sangat Apa namanya Suka dengan Kegiatan-kegiatan UMKM Terutama Olahan-olahan Yang memang dari Produk lokal Nah Salah satunya juga Cavino ini bisa buat Bahan dasar Olahan Pie Cavino Pie Coffee Oke Dengan Isian Cavino Coffee Yang kedua Ada Coffee Blend Cincau Kalau mungkin Dia anu Cavino Cincau Capcin 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 Oke Apa sih yang membedakan Dari kopi-kopi lainnya Cavino Coffee Cavino Delisioso Satu-satunya produk kopi Yang Di Blackline Yaitu ada Kopi asli Dan susu asli Oke Mungkin itu kelebihan dari Dan dari tekstur Kopinya sendiri Foamnya ini tebal Lebih tebal dari kopi lain Ada foamnya Ada foamnya Jadi kayak Minum di cafe-cafe Mewah ya Oke Nah itulah salah satunya Kenapa saya Menggandeng Salah satunya adalah Cavino ini Karena saya pikir Bahwa Cavino ini Sangat sweetable Atau cocok Dengan Sekarang kan lagi ngetrend tuh Kayak box-box Untuk jualan Coffee-coffee Betul Sementara mereka Biasanya Menggunakan coffee Yang standar tuh Tidak keluar busa Foamnya Jadi bisa kita Mendapatkan Kualitas Seperti di hotel Seperti di Barisa-barisa Dengan menggunakan Produk dari Cavino ini Apalagi kan sekarang Lagi ngehits tuh Anak-anak muda Minum coffee di cafe Nongkrong-nongkrong Milenial banget Mehong malah ya Maham Kalau yang ini murah Tapi udah kayak Murah kaya-muntah Jangan dong Udah kayak Minum di cafe Kopi Rasa cafe Udah pernah coba belum? Untuk sejauh ini sih Saya belum ya Nah aku sudah coba Yang namanya Sukanya apa bang Tadi aku Biasanya Oh aselnat Cukup aselnat Cuka yang hijau-hijau ya Rasanya mirip Seperti kita di cafe-cafe Yang udah ternama Biasa Dan cafe ini Memang bener Eh Dan cafe Ini Harganya sangat murah Sehingga untuk UMKM Atau pengusaha muda Di bidang Perkopian Itu bisa mendapatkan Untung yang maksimal Tapi bukan berarti murahan Nah betul Dan itu yang kita kejar Disitunya Segmentasi seperti itu Apalagi sekarang kan Anak muda juga banyak nih Yang berusaha Usaha Bikin usaha Buat kopi Betul Dan lain sebagainya Di pinggir-pinggir jalan Seperti itu ya Betul Nah ini pas banget nih Jadinya ya Ada rasa coklat Moka Eh coklat Betul Klasik Klasik Moka Moka sama Coko Haselnut Coco Coko Coko ya Coko bayu Coko bayu Oke Untuk pemasaran di NTB sendiri Seperti apa nih Pak Saat ini kita gabung Kan Didistribuskan oleh PT Sumber Cipta Multiniaga Jarum Grup lah ya Karena Kapino ini salah satu Produk dari Jarum Grup juga Yang Di PT Godusa ya Kalau di Jarumnya kan PT Sumber Cipta Multiniaga Kapinonya PT Godusa Prima Distribusi Oke Mungkin ada kawan global Juga di rumah nih Aduh saya lagi cari kerja Ada gak sih lawan kerja Di kafino gitu Sebagai pemasaran Sebenernya Sebenernya gini Sekarang ini Itu justru Pemerintah Menggalakkan orang Untuk berwira swasta Kenapa daripada Kita kerja sama orang Kenapa gak berwira swasta Bikin cup-cup Dan kopi-kopi Kayak gitu Itu justru Lebih Menurut aku ya Itu lebih Prospek ya Untuk Era yang ke depan Karena seharusnya Di milenial ini Orang Entrepreneurship itu Harus lebih Ditonjolkan So Tidak bekerja sama orang Tetapi menciptakan Lapangan kerja Untuk orang lain Betul dong Gitu Ih wak bordir Pinter ya Terbiasa Nah gitu Jadi Ada promo gak sih Dari kafino Harganya Harganya Untuk harga Pai one get one Mungkin Cukup terjangkau sih Oke 10 ribu Perenteng Pasar baru Kedua-tiga varian ini Dan untuk yang bull 17 ribu Oke Agak mahalan ya Desar Masih juga lebih besar Lebih besar Dan Lebih strong Isinya lebih banyak Untuk masalah rasa nih Yang paling Menonjol itu rasa apa? Yang paling laku Maksudnya Tergantung wilayah Tergantung wilayah sendiri Sebagian yang di Ampenan itu Lebih suka dengan klasik Yang di daerah Lombok Tengah Lebih suka dengan Hasselnat Kalau tipe-tipenya Kayak Kabayu ini Suka apa? Hasselnat Oh Hasselnat Oke Tipe-tipe maksudnya Tadi saya mikir Tipe-tipe seperti gue Tipe-tipe 321 ya Itu jaman dulu Gak boleh nyebutin merek ya kan Korsi kali ya 321 Dan Ya tentunya Aku bersyukur banget Acara ini Didukung oleh Kak Vino Dan Jarum sendiri Karena Sebenarnya itu Membuktikan kepedulian Pihak sektor-sektor swasta Kepada kebangkitan dari UMKM Terima kasih ya Terima kasih Saya bilang gitu Karena Justru kita UMKM gak akan bangkit Kalau kita Tidak bekerja sama Atau Tergandengan tangan Dengan pihak swasta Gitu Jadi Tidak boleh mengandalkan Pemerintah aja Tapi Dalam pemerintahan disini Ada gak sih Andilnya Untuk ikutan Di Acara ini Saya tidak terlalu Mengharap Banyak Karena kan pemerintah Sekarang ini Dananya lebih ke Covid-19 ya Jadi Kita mengerti Situasi Kecuali Kecuali Kalau dalam kondisi normal Mungkin kita bisa berharap Tetapi Dalam situasi yang Pandemi seperti ini Kita juga mengerti Bahwa Keuangan dari pemerintah itu Terbatas Terbatas Dan banyak dianggarkan Ke Covid-19 Sehingga Kami menggandeng Swasta Untuk yuk kita Bekerja sama Membangkitkan ekonomi Yang ada di NCB ini Dan Terima kasih Alhamdulillah Puji Tuhan Kita sudah ada Cavino Dan Cavino ini Juga merupakan Brand yang Luar biasa Bagi saya Walaupun baru Tapi sudah Karena saya coba Dan saya compare Biasanya saya Untuk menggandeng Sebuah produk Saya tidak sembarangan Saya harus Tes dulu Supaya saya Mewakili juga kan Promo Karena sebagai penyelenggara pun Saya tidak mau sembarangan Mengambil sebuah produk Untuk ikut Bukan sekedar Bisnis Tetapi lebih kepada Kualitas Kualitasnya bagaimana Kalau saya Misalnya Ambil Cavino Berarti saya tahu Bahwa produknya itu Bagus Makanya untuk Masuk dalam produk Sini Saya tidak sembarangan Jadi di event ini Juga bukannya Cavino Tetapi ada beberapa Kayak Dari Bulog Juga ikut hadir Dan ada beberapa Cafe-cafe Juga ikut Untuk Meramaikan Yaitu Nanti ada lomba Cafe Dalgona Dalgona Kamu harus ikut Saya kan pintar Ngaduk Ngaduk semen Kalau dia maksud Ngaduk semen itu Job site-nya Iya Slate job-nya ya Oke boleh Ya karena waktu Kita terbatas Mungkin ada yang disampaikan Dari Cavino Mungkin Promonya apa Boleh disilakan Untuk 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 Penikmat kopi Untuk kopi Yang mungkin Bisa belanja Di retail Di toko-toko terdekat Di rumah Bungkus Cavino Juga bisa di Tukar Tukar Ya betul Tukar Dikumpulin Ditukar Iya Dikumpulin Ditukar Dengan 500 rupiah Lumayan kan Untuk berapa bungkus Satu bungkus 500 rupiah Wow Banyak loh Satu bungkus 500 rupiah Makanya Brian Jogsetnya kita pulang Kita ke warung-warung Yang ada Ambil bungkus Lumayan 10 rupiah Tapi kan dia juga Tau Banyak yang belum tau Makanya dikasih bau Oh jadi seperti itu ya Jadi kawan global Bungkusnya jangan dibuang Karena ini plastik juga Susah terurai Jadi Mendingan dikumpulin dulu Betul Nah nanti Untuk penukarannya Mungkin dari Cavino Sendirian datang Mungkin ke warung-warung Langsung ke Tuku aja Pak Jadi tukar Nanti ada tim kita Salah-salah Yang berkunjung ke warung Atau tuku-tuku yang ngambil Bungkusnya Bungkusnya Oke Lumayan loh 500 rupiah Tidak misalnya Kalau kita beli di pasar Terus kita tukarkan di mana Di toko itu Di toko itu Di tempat mana kita beli Oh seperti itu Oke 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 Ada lagi Sarah cukup Oke Cukup Jangan lupa minum Cavino Jangan lupa Delisioso Ini makanya Warnanya ini kan Labangnya kayak Alah-alah Itali Caffi-caffi Itali Ada ahlak ya Ada ya Susu asli Oke Yang terbuat dari kopi asli Dan susu asli Karena ada yang susu palsu Oke thank you ya Terima kasih Untuk Cavino Sukses untuk kacaranya Dan Laris Tentunya produknya ya Kak Bayu juga terima kasih Sukses untuk kacaranya Pesta Rakyat UMKM Bangkit NTB Maju Minggu depan juga kita bakal Ngobrol-ngobrol lagi ya Bersama dengan Cavino lagi Cavino lagi Dan brand-brand yang lainnya Tentunya mungkin ya Semoga bisa hadir juga ya Yang mendukung acara Pesta Rakyat UMKM Bangkit NTB Maju ya Semoga saja Dengan kegiatan ini Bisa membangkitkan Para UMKM Yang ada di Nusa Tenggara Barat ya Oke Terima kasih sekali lagi Sukses Selamat pagi untuk Anda Kawan Global Jangan lupa untuk datang juga Menyaksikan Kegiatan ini Yang akan ditesanakan Di Rooftop Lombok Astoria Hotel Tanggal 16 Agustus 2020 Mulai pagi sampai sore Sampai malam Jam 7 ya Paginya ada Zumba Terus kemudian ada DJ Donald juga Yang akan menghibur Untuk closingnya DJ on the mix DJ on the mix Yang ada di sini Tapi gak boleh Karena terlalu banyak kan Social distancing Mungkin minggu depan ya Kita membawa bersama DJ Journal Ya Selain itu juga fotografer ya Luar biasa hasilnya Dia multi talented Multi talented ya Bisa disuruh ngulak juga ya Oh bisa Karena di DJ kan juga gitu Cuci piring kan kayak cuci piring gitu Oke Sukses untuk acaranya Selamat pagi ya Dan terima kasih Kawan Global Sudah mendengarkan kami di 96,7 FM Selamat pagi Selamat melanjutkan aktivitas Anda Sampai jumpa Global FM Lombok Radio berita terkemuka di NTB Tkener section Garcia Tkener Selamat hagyrics Terima kasih.